Jangkrik muda bagus untuk penyembuhan burung pasca sakit Oke teman-teman selamat malam teman-teman kecamannya ketemu lagi dengan channel perawatan burung Malam hari ini, ini kemarin saya memiliki burung yang spesial saya rawat Ini yang nias bodi jumbo atau besar yang dulu pernah kakinya saya kelontok Ternyata kemarin mengalami namanya agak sakit ya kayak gitu Nah tetapi ini udah kelihatan membaik Jadi kalau burung sakit penyembuhannya supaya cepat sembuh itu usahakan burung tersebut mau makan Jadi kalau udah mau makan ketika kita obati kayak gitu ya Itu akan cepat sembuhnya Jadi yang pertama teman-teman bisa menggunakan ini Jangkrik muda Jangkrik muda ini sangat disukai burung dan dia sangat lunak sekali Jadi makanya dalam pengobatan burung, burung rebatu atau burung lain Itu usahakan burungnya makan sesuatu yang lunak Jadi kalau misalkan burung sakit langsung dikasih fur biasanya lama penyembuhannya Bahkan tambah parah tapi kalau misalkan kita kasih jangkrik yang kayak gini-gini Luna atau kroto itu pencernaannya akan segera pulih dan Asupan gisinya terserap dengan bagus Nah itu langsung ditambar Brok gitu teman-teman Jadi sangat suka sekali Rata-rata burung yang gak suka jangkrik Tetapi kalau dikasih itu langsung ditelan ya Lep-lep-lep kayak gitu Jadi untuk proses penyembuhannya burung yang sakit itu cepat sekali Jadi teman-teman bisa kasih 2 atau 3 ekor ya Setiap 2 jam sekali nanti burungnya akan cepat sembuh atau pulih Ini teman-teman Coba tak cari lagi Oh ini ketemu Jadi jangkriknya yang masih lembek ya teman-teman Oke teman-teman sekian dulu semoga bermanfaat Jadi intinya saya ulangi Burung yang sakit atau dalam pasca penyembuhan Usahakan kasih makan yang lembek-lembbek Supaya mudah dicerna Dan burungnya segala pulih Oke salam kecamannya dari Tulung Agung